Kemarin ada teman yang kasih tau tips untuk bergaca booster pack di PTCJO. Trik ini bagus ya buat kalian yang mau pakai untuk beternak booster pack. Yang nantinya booster pack itu bisa kalian pakai untuk trade kartu-kartu yang belum kalian punya atau memang kalian butuhkan untuk bangun deck. Supaya nanti waktu akun PTCJO kalian migrasi ke PTCJ Live, kartu-kartunya udah lebih lengkap ya. Jadi triknya gini, hit rate-nya booster pack Evolving Skies ini adalah 1 per 5 sampai dengan 1 per 6. Artinya setiap kalian berewek 5 atau 6 booster pack berturut-turut, kalian bakal dapet 1 hit kartu Pokemon V, VMAX, ataupun Trainer yang Full Art, Rainbow, Alternate Art, yang seperti itulah. Pokoknya hitnya itu adalah kartu yang bisa kalian trade lagi dengan harga yang baik ya. Nah jadi trik untuk mengakali, kalian beli dulu 3 atau 2 booster pack menggunakan koin untuk dijadikan tumbal ya. Jadi saat kalian berewek 6 booster pack berturut-turut itu, 3-nya itu adalah booster pack yang untradeable ya. Jadi harapannya hitnya itu keluarnya di booster pack yang tradeable. Dan nantinya hit yang dari booster pack tradeable itu artinya juga kartu tradeable ya. Dan kita trade untuk membeli kartu yang memang kita butuhkan untuk membangun deck. Jadi konsepnya seperti itu. Trik ini udah aku coba dan berhasil juga di akun aku. Nah disini aku punya 17 booster pack yang tradeable ya. Aku tumbalin 2 booster pack yang untradeable. Dan ternyata hasilnya benar ya. Aku dapat ini, toy catcher yang emas. Aku trade dengan 3 booster pack. Sekarang aku jadi punya 19 booster pack. Aku coba cara tadi lagi ya. Aku pergi ke shop, aku beli pake koin 2 booster pack yang untradeable. Untuk dijadikan tumbal. Dan aku berewek lagi 6 booster pack. Untuk dapatkan rasionya tadi ya. Dan 5 booster pack pertama yang di berewek. Aku gak dapat hit. Dan benar aja. Sekarang aku dapat yang Rayquaza V Alternate Arc. Dan ini juga harganya cukup baik ya. Kalau aku lihat di pasaran itu harganya sekitar 15 sampai 16 booster pack. Jadi segera aja aku trade dengan 16 booster pack. Nah, setelah yakin. Karena aku udah coba 2 kali dan berhasil ya. Nah, kebetulan juga nanti itu bakal ada turnamen baby deck standar. Dan itu pas karotasi kemarin. Deck aku itu semuanya udah gak standar lagi. Jadi aku butuh kartu-kartu untuk bangun deck aku. Jadi aku mau coba cara kemarin. Untuk berewek booster pack yang sekarang udah makin banyak ya. Tadi awalnya 17 booster pack yang aku punya yang tradeable. Sekarang udah jadi 36 dengan cara mengakali gacha seperti yang tadi aku bilang. Nah, sekarang di video kali ini aku mau coba lagi sekaligus untuk melengkapi kartu-kartu yang aku butuhkan untuk build deck standar. Yang bakal aku pakai untuk turnamen PTCGO nanti. Oke, kita buka aja lah kalau gitu ya. Kita buka yang pertama. 1, 2, 3. Nah, ini booster pack pertama kita. Ini yang untradeable ya berarti. Ini yang gak bisa ditukar. Apakah kita dapat? Kita buka. Lili gun dan... Ya, bagus. Karena aku gak berharap dapat hit ya di yang untradeable ini. Oke. Tadi pack pertama, sekarang pack kedua. Semoga hitnya dapatnya yang di booster pack tradable. Supaya bisa aku trade untuk cari kartu-kartu yang aku butuhin. Ya, rata-rata yang aku udah punya ya. Cuma ada 1 kartu baru. Krio Gonal ini. Dan hitnya adalah... Ya. Untung ya, masih belum dapat hit. Ini untradeable ketiga. Booster pack ketiga. Tiful. Talonflame. Nah, sekarang kita udah buka 3 booster pack yang gak bisa ditukar ya. Oke. Kita buka booster pack keempat. Apakah benar teori yang dikasih tau temen aku itu ya. Oke. Uh, mantap, mantap, mantap. Uh, mantap. Livion V. Ini SR bukan ya? SR kan? Iya, tapi gak alternate art ya. Iya, lumayan ini. Ini yang bakal aku keep sih. Gak aku jual. Iya, lumayan. Ternyata benar ya. Jadi kita model 1 yang treatable aja. Kita udah dapet 1 kartu V-nya ya. Itu SR bukan sih? Coba ya. Tantar. Itu SR bukan sih ya? Coba ini kita filter. Cari Pokemon V tadi. Livion V kan? Iya, ini yang SR-nya ya. Berarti yang aku dapet tadi, yang treatable. Cek-cek dulu harganya. Ini ya, aku biasa ngecek price itu disini ya. Coba aku cari. Livion. Gak terlalu beda sih harganya. 3 booster pack ya. Tapi ya oke lah. Aku udah punya ini dan ini. Kalau ini sih gak aku treat ya. Nah, jadi tadi triknya seperti itu. Dengan 1 booster pack aja. Kita udah dapet hitnya kan? Sekarang kan ini udah, ini 35 ya. Nah, sekarang kita beli lagi yang untretable. Nah, aku juga udah grinding. Jadi aku udah punya 2.800 coin ini ya. Kita beli 3. 3 lah ya. Kita beli 3. Confirm. Oke. Oke. Ini booster pack pertama. Ya. Yang baru cuma Arogen Rolla ya. Oke. Smargel. Booster pack kedua. Pinsir. Oke. Booster pack ketiga. Oke. Pinsir lagi. Nah, ini booster pack yang treatable ya. Yang keempat ini yang treatable. Kita buka. Hey, Dragon. Oke. Aku mau buat decknya sih. Gak apa-apa. Bagus. 4 ya. Berarti ini kelima. Masih belum ada dapat hitnya. Pokemon V. Atau V-Max. Atau Alternate Art dan sebagainya. Ini kartu baru cuma switching cup ya. Oke. Udah kelima ya. Dan ini yang ke-6. Kita buka. Harusnya. Di ke-5 atau ke-6 ya. Ini ke-5 ya. Harusnya kita dapat hit disini ya. Harusnya. Oke. Kartunya gak ada yang baru. Semua aku udah punya. Salam mens. Benar. Ternyata benar. Duraludon V-Max. Iya kan? Bayangkan tadi 3-5 ya. Berarti kita cuma modal 3 booster pack. Artinya. Kalau dari awal kita hitung. Yang booster pack treatable-nya aja. Tadi awalnya aku punya 36. Sekarang aku 32. Berarti aku keluarin 4 booster pack aja. Aku udah dapat 2 hit. Iya kan? Berarti teorinya benar ya. Teorinya benar. Jadi caranya gitu ya. Beli dulu booster pack yang untreadable. 3. Untuk tumbal lah ya. Biar yang busuk-busuknya keluar disitu harapannya. Dan hit-nya itu keluar di yang treatable. Nah kalau udah dapet hit-nya. Kita bisa jual. Bisa trade atau jual. Untuk cari kartu yang kita butuhin ya. Kalau hit-nya itu tidak kita butuhin ya. Kalau butuhin di-gave aja. Kayak aku ini pasti aku simpan. Karena aku belum playset ya. Coba kita lihat Duraludon V-Max ini. Berapa sih harganya? Lumayan ya. Kalau mau ditukar. Itu 3,5 ya. 3,5 booster pack. Kita jual 3. Ada yang mau beli itu. Pasarannya segitu. Oke. Pokoknya kalau kartunya V. V-Max itu gak bakal aku trade sih. Kalau belum playset ya. Tapi untuk trainer-trainer yang full art. Yang alternate art. Pasti aku bakal trade. Karena bagiku itu sama aja ya. Aku trade yang full art. Atau yang alternate art. Misalnya nanti aku bakal beli lagi yang. Yang biasanya ya. Kartu trainer yang biasa. Ya seperti rekuasa V yang aku dapet kemarin. Kemarin tuh aku jual 15 ya. 15 booster pack ya rekuasanya. Bagi aku itu sama aja ya. Aku gak terlalu nge-fence lah. Ngumpul-ngumpulin kartu gitu. Kan aku bisa trade lagi. Rekuasa V yang biasa itu kan cuma 3. Bayangkan dengan aku tadi. Jual satu yang alternate art. Aku udah bisa dapet 5 yang ini ya. Yang biasanya. Jadi aku lebih milih jual yang alternate art. Dan beli rekuasa V yang seperti ini ya. Jual satu bisa dapet 5. Karena playset aku cuma butuh 4 ya. Kan jadi surplus 3 booster pack kan. Ya seperti itulah maksudnya. Oke booster pack yang tradable tersisa 3.2. Jadi aku mau pake cara tadi lagi ya. Pertama ke shop dulu. Beli 3 booster pack. Dari shop pake coin. Oke. Terus buka 6 ya. Kalau dapet hit langsung berhenti gitu. Jadi kita bakal hemat. Oke. Kita mulai booster pack pertama. Evolving skies. Wah. Berarti ini bisa beternak ya. Ini ternak booster pack ini. Oke. Zororok. Booster pack kedua. Gak ada kartu baru ya. Semua kartu yang udah aku punya. Wah. Sayang banget ya. Hitnya keluar disini ya. Umbreon VMAX. Aku udah punya 2. Dua-duanya untreadable. Oke. Nah. Karena dia udah keluar hitnya ya. Jadi. Ini kita isi lagi gitu. Baru buka lagi 6. Seperti itulah caranya. Biar hitnya itu. Keluarnya di yang tradable ya. Oke. Berarti sekarang kita ke shop lagi. Isi lagi 2 ya. Jadi kalau mau pake cara ini. Kalian harus grinding coin dulu ya. Aku jadi udah grinding coin kemarin. Sampai 2000 kan. Oke. Sekarang aku beli 2. Balik lagi ke collection. Nah. Ini booster pack aku. Yang untreadable nya ada 3 lagi ya. Terus kita buka lagi. Kita hitung dari 1 lagi ya. Karena dari awal lagi. Full rate ya. 1. Harapannya hitnya itu gak keluar yang di. Oke. Bagus. Oke. Booster pack kedua. Gak ada yang baru. Cuma cluster lane yang reverse solo. Oke. Talon flame. Booster pack ketiga. Booster pack kelima. Draw Z. Oke. Wishi washi. Ini juga ada deck nya. Aku mau buat. Oke. Booster pack keempat. Ini udah yang tradable ya. Yang udah bisa ditukar. Semoga hit nya keluar disini. Seharusnya dia ke 5 ke 6. Itu udah hit teorinya ya. Oke. Booster pack kelima. Dialga single strike ya. Ini aku belum punya ya. Iya. Ini ada deck nya pasti nih. Nanti aku cari lagi lah. Oke. Not bad. Ini tadi ke 4 ya. Nah. Seharusnya dia keluar disini. Atau 1 booster pack setelah ini ya. Hit nya keluar disitu. Oke. Kita buka booster pack kelima. Seharusnya disini dapet hit nya kita. Zapdos. Gak apa-apa. Itu ke 5 ya. Nah. Ini booster pack ke 6. Ini ke 6 ya. Benar. 100%. Terbukti. Cakep oi. Duraludon VMAX. Ya kan. Ke 5 atau ke 6 ya kan. Wuh. Dan ternyata ini yang alternate art nya dong. Duraludon VMAX nya. Duraludon. 9 dong. Lagi naik nih harganya. Oke. Langsung kita trade ya. Tanpa basa basi. Langsung kita trade. Tadi 9 atau 11 ya. Coba kita jual 10 lah ya. Coba kita tawarin lah ya. Create trade. Public trade. Aku mau jual seharga 10. Ada yang mau. Pokemon. Duraludon. Nih alternate art. Makan tuh. 10 aja. Ya kan. Cek dulu. Duraludon VMAX. Yang alternate art. Aku jual 10 booster pack aja. Yuk. Yang mau. Yang mau. Kita down. Gak usah lama-lama lah. 8 jam aja. Oke. Jadi gitu. Ternyata berhasil ya. Oke. Penawaran udah masuk ya. Tinggal nunggu ada yang beli. Nah. Jadi gitu aja lah video kali ini ya. Sudah terbukti. Ternyata kita bisa mengakali statistik gacha booster pack di PTCGO ini. Dengan trik menumbalkan booster pack untretable yang kita beli pake coin. Tapi tentu aja kita harus grinding coinnya dulu ya. Dari versus ataupun event hariannya. Jadi gitu aja. Sambil nunggu trading Duraludon VMAX alternate art tadi. Aku mau trade dulu kartu-kartu yang aku butuhin untuk bangun deck aku. Karena nanti sore atau nanti malam. Aku bakal ikut turnamen PTCGO yang standar deck ya. Standar baby deck. Dan rencananya aku mau siapin deck aku. Yang sekarang semua deck aku itu udah gak standar lagi karena rotasi kemarin ya. Jadi sekarang aku mau cari kartu-kartu yang aku butuhin untuk bangun deck untuk ikut turnamen nanti. Oke. Segini aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan ya. Kita ya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax